Intro Madura United dikabarkan siap melakukan gebrakan untuk perhelatan Liga 1 musim depan Setelah dikabarkan bakal melakukan perombakan skuad Madura United kini mulai mengincar beberapa pemain untuk kompetisi musim depan Seperti yang diketahui, Madura United tampil kurang memuaskan di Liga 1 2021 Kendati mendatangkan nama baru dan mengembalikan pemain lawas Madura United tak begitu berbicara banyak di Liga 1 musim ini Satu di antara pemain yang masuk dalam radar pembelian Madura United adalah winger, penyerang sayap, milik Arema FC FB Eka Nama FB Eka tentu tak asing di telinga warganet dan pecinta sepak bola nasional Mengingat FB Eka juga pernah mendapat panggilan membela tim Nas Indonesia di 3 jenjang usia yang berbeda Yakni U19, U22, U23 dan Senior Bersama Arema FC di musim ini FB Eka tampil sebanyak 18 kali dan hanya membukukan 1 gol Sempat jadi andalan di awal musim FB Eka justru kerap tak dimainkan di putaran kedua Tercatat di putaran kedua, pemain bernomor punggung 11 tersebut hanya dimainkan sebanyak 7 kali di putaran kedua Itupun FB Eka jarang mendapat kesempatan menjadi starter FB Eka kerap menghabiskan waktunya di bangku cadangan Tentu, ia berpotensi hengkang jika terus tak dimainkan oleh tim pelatih Singo Edan Di satu sisi Kontrak FB Eka bersama Arema FC akan berakhir setelah pergelaran Liga 1 2021 rampung di Helad Madura United bisa menjadi kesempatan bagi FB Eka untuk mengembangkan permainannya Jika benar ia hengkang dari Arema FC Sampai jumpa di video selanjutnya